Ustaz, adakah batasan dalam mengajak teman sekamar untuk taat kepada Allah? Ya misalnya Ustaz, diajak sholat. Apalagi ini sholat subuh Ustaz. Namun kadang ajakan tersebut tidak diterima karena dia lebih memilih lanjut tidur. Ini teman sekamar Ustaz, mungkin kos atau apa gitu Ustaz. Jadi yang ditanyakan tips-tipsnya bagaimana caranya. Mungkin Ustaz. Metode untuk mendakwahi orang-orang yang terdekat dengan kita. Tips yang paling pertama adalah, dan yang paling utama, dan mungkin ini tips yang satu sahamnya akan Anda sebutkan. Tidak bosan. Jangan bosan. Jangan bosan untuk selalu mengingatkan. Sebagai mana yang Allah sampaikan, yang Allah s.w.t. sampaikan kepada Nabi-Nya. Ma'alika illal balak. Kewajibanmu itu hanya menyampaikan. Adapun diterimanya atau tidak itu, itu tentunya datangnya dari Allah s.w.t. Hidayah datangnya dari Allah s.w.t. Jadi kita tetap berusaha mengingatkan tentunya dengan metode-metode yang bijak tentunya. Metode yang bijak, yang sampai karena cara kita mungkin yang terlalu kasar. Atau karena hal-hal yang tertentu yang tidak disukai oleh orang yang kita ajak. Sehingga untuk mendengarkan kita itu tidak bisa. Maka dari itu, yang pertama dan yang paling utama di sini adalah, Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan untuk senantiasa mengajak. Dan insya Allah, yang pertama kita akan lepas dari kewajiban kita. Kewajiban beramar ma'ruf. Nahi mungkar. Kemudian, poin yang kedua, kita pun mendapat pahala. Ketika kita mengajak tentunya dengan catatan, kita mengajak dengan hikmah. Dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Mungkin yang Anda tangkap di situ dari pertanyaannya, ada batasan-batasannya. Batasan-batasan yang mungkin yang dimaksud dalam berdakwah itu, batasannya itu tadi. Berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah, kita mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan atau menghindari kemaksiatan. Atau menjauhi kemaksiatan itu. Dengan metode-metode yang tidak membuat orang lari. Atau tidak membuat orang menolak ajakan tersebut. Maka ukurannya ini, ukurannya adalah kembali kepada karakter-karakter orang yang kita ajak. Ukurannya, apa yang dia tidak disukai, apa yang dia senangi, maka batasan tersebut itu kembali kepada bagaimana metode kita dalam mengajaknya. Kalau misalnya, teman sekamanya ngajak nih Ustaz ya. Ngajak. Ya udah deh, kan yang penting saya sudah ajak. Ini bukan urusan saya kalau kalau sholat tidak atau apa. Apakah itu termasuk batasan juga Ustaz? Tentunya tidak ya. Tetap kita usahakan. Baik. Ada pun ketika memang sudah kita usaha maksimal, kemudian ada juga orang-orang kepala batu. Begitu maksudnya, Seth. Apakah itu termasuk? Boleh saya ucapkan begitu, Seth? Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Ucapkan seperti itu. Karena salah satu hal yang mungkin saja yang membuat orang semakin menjauh. Bila ayah, urusan lu lah. Iya, kan saya sudah ajak. Saya sudah ajak. Enggak. Boleh. Tetap kita ada usaha. Kita maksimalkan usaha. Sehingga Allah SWT juga melihat apa yang ada di dalam hati-hati kita. Ini termasuk hal-hal yang perlu dihindari. Jangan sampai kita sudah berilmu, kita sudah memahami uwasannya. Atau memahami kewajiban beramar ma'ruf. Nahi mungkar. Kemudian ketika orang-orang yang kita ajak kemudian menolak atau membantah kita. Kemudian kita langsung, ah sudah selesai. Saya sudah selesai kewajiban saya. Kemudian apalagi kalau ditambahi lagi bumbu-bumbu dengan bumbu kesombongan. Bahwasannya ah bulan memang seperti itu. Kayaknya tidak bisa dapat hidayah. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita ada usaha maksimal. Kemudian kita meminta kepada Allah SWT diikhlaskan, dikokohkan kaki-kaki kita di atas jalan hidayahnya. Dan kita juga tidak lupa doakan orang yang kita... Kita apa namanya, kita dakwah, kita ajak dengan doa hidayah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.